Presiden Jokowi Dodo menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan Zelensky di Istana Marinsky pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan undangan secara langsung kepada Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 di Bali pada November tahun ini. Zelensky pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi atas kunjungannya ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda negara tersebut. Terima kasih telah menonton!